selamat menikmati jadi beresin nasi dulu habis itu baru aku bongkar belanjaan dan ini adalah belanjaan aku ya aku beli cabai 2000 terus tomatnya 1000 aja karena cabai lagi mahal jadi kali ini aku belinya 2000 ya gak 1000 teman-teman sadar dirilah ya pokoknya terus habis itu aku beli telur itu 8000 sama aku juga beli ikan ini ikannya 8000 juga isi 3 terus yang terakhir aku beli genjer udah lama gak masak genjer pas tadi ada seneng banget berasa nemu harta karun ya dan ini satu ikatnya 1500 aku beli 2 jadi 3000 dan total belanjaan aku pagi ini 22.000 rupiah untuk pagi ini aku mau langsung nyeplok telur ini requestannya mas Dio dia kepengen telur ceplok dan seperti biasa untuk bumbunya aku kasih garam lada dan juga kaldu jamur terus untuk suami dan juga adek Royan ini dia pada minta didadarin telur ya jadi aku bakalan dadar satu-satu untuk aku aku tuh akhir-akhir ini lagi males sarapan gitu jadi aku masaknya nanti deh agak siangan kepengen makan mie jadi mie time ya karena apa namanya mie time aku mah gampang banget cuma makan mie aja udah berasa bahagia happy gitu ya apalagi gak ada yang gangguin karena bocil-bocil kan pada sekolah ya kan dan ternyata ini gak tau apakah telur lagi naik lagi harganya masa 1.48 ribu sih kayaknya terakhir kemarin beli aku beli setengah kilo itu 13 ribu deh tapi gak apa-apa aku gak bakalan kapok karena memang warung ini warung yang lumayan murah untuk yang lain-lainnya kayak ikan, cabai, dan lain-lain itu menurut aku ini adalah warung yang paling murah jadi aku gak bakalan kapok oke untuk menu sarapannya udah selesai lanjut aku persiapan untuk menu makan siang dan malam disini aku mau ngerebus air untuk ngerebus genjer dan juga aku mau manasin minyak untuk goreng ikan untuk ikannya ini udah aku bersihin tadi ya dan udah aku marinasi pake bumbu racik terus untuk genjernya disini mau langsung aku potong-potong aja biar cepet berhubung ini genjernya juga gak terlalu tua jadi bakalan aku pake hampir semuanya ya gak aku pilihin satu-satu pokoknya biar cepet aja ya jadi udah langsung aku iris-iris gini aja aku pake semua karena memang kalau misalnya genjer dia dimasak bakalan kempes gitu ya kayak kerupuk disiram air lanjut ini minyak udah panas langsung aja aku masukin ikan yang udah dimarinasi jangan lupa ditutup biar minyaknya gak muncrat kemana-mana pake teflon juga salah satu cara untuk menghemat minyak ya teman-teman karena kalau misalnya goreng ikan di teflon itu gak perlu banyak-banyak minyak sedikit aja udah cukup yang penting dia gak lengket ke penggorengan gitu kan jadi kalau pake teflon kan gak lengket oke balik lagi ke air genjer yang lagi aku rebus ini udah mulai mendidih aku tambahin garam satu sendok terus langsung aja aku masukin genjer yang tadi udah aku cuci sebelumnya dan untuk ngerebus genjer ini gak perlu lama-lama pokoknya sampai dia layu aja kalau basah cilacapnya itu dileop katanya emak ya jadi emang cuma untuk bikin layu aja jadi nanti pas numisnya itu jadi lebih gampang gitu loh gak perlu bolak-balik lama karena dia udah direbus dulu atau bahasa kerennya di belansir eh ini ikan aku juga udah matong daripada gosong jadi aku tinggal dulu si genjernya ya aku tinggal ngangkat ikan terus habis itu aku lanjut goreng ikan yang tinggal satu biji ini ya Allah gak ada temennya karena mau dibarengin tadi gak muat teflonnya jadi ya udah aku bagi dua kali goreng lumayan lah ya untuk ngurangin dosa gibah karena gak ada temennya jadi gak bisa ngomongin orang oke balik lagi ini untuk genjernya udah cukup kayak gini aja langsung aja aku angkat dan aku tiriskan untuk bumbunya disini aku pakai bumbu dasar ya cabai, bawang merah dan bawang putih disini aku pakai cabainya tujuh biji tapi memang kecil entah kenapa semakin mahal harga cabai perasaanku aja atau gimana berasa kayak pedesnya kurang gitu kayak gak kayak biasanya gitu terus anak-anak juga ngomong bun kok tumben sayurnya gak pedes lah perasaan udah pakai tujuh biasanya pakai tiga aja udah pedes gitu ya tapi mungkin karena ini sayurnya ada sensasi pahit-pahitnya dikit juga gitu jadi gak kerasa pedesnya atau gimana gak tau lah ya pokoknya yaudah ini aku ulek aja sampai sebisanya aku gak perlu halus-halus gak masalah lah ya bukan lagi ikut master save juga terus seperti biasa untuk bawang merahnya aku iris-iris aku tambahin juga sama tomat minion tomat yang kecil-kecil ini aku iris satu bijinya jadi enam biar kelihatan banyak bumbunya tapi gak pedes tapi memang ini gak pedes sih seperti yang tadi aku bilang aku irisin juga sedikit gula aren untuk pemanisnya oke lanjut aku mau langsung numis bawang merahnya jadi ini aku panasin minyak dulu kalau udah panas langsung aja tumis bawang merahnya sampai wangi diaduk-aduk sebentar tunggu sampai wangi kalau udah masukin bumbu yang tadi dihaluskan bawang putih dan juga cabai masak sampai bumbunya matong gak langu lagi lanjut tambahkan air sebetulnya gak ditambahkan air juga gak masalah tapi disini aku pakai untuk bersihin cobek masukkan juga gula aren terus biarkan sampai si gula aren nya ini larut ya jadi nanti gak bulet-bulet gitu terus kalau udah larut ya udah tinggal masukin genjer yang tadi udah direbus sebentar sama masukin juga tomatnya ini tomatnya gak aku masukin dari tadi biar gak melehoi eh apa biar gak kematangan gitu loh jadi lumayan biar ada warna orang-orangnya atau merah-merah gak merah ya pokoknya biar warnanya jadi cantik aja udah tinggal diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata untuk penyedapnya kali ini aku pakai saus tiram gak aku tambahin lagi sama kaldu jamur karena menurut aku saus tiram ini aja udah gurih takutnya jadi tambah enak pas nanti belum malam udah habis deh bercanda ya guys pas aku cobain ternyata ini masih kurang garam jadi aku tambahin lagi sedikit garam udah alhamdulillah kayak gini aja teman-teman jadi udah mateng ya ikannya juga sudah mateng alhamdulillah menu aku untuk hari ini udah selesai semua dan aku tuh lagi masak udah kepikiran habis selesai masak mau langsung makan gitu berasa kayak nikmat banget makan ikan goreng sama genjer gitu jadi yaudah habis selesai masak aku gak beres-beres dulu pokoknya ngisi perut dulu alhamdulillah terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu mendukung aku pokoknya terima kasih semuanya ya semoga Allah ganti dengan kebaikan dan keberkahan yang banyak apapun makanannya jangan lupa bersyukur insyaallah dengan bersyukur meskipun makanannya sederhana insyaallah terasa enak dan nikmat ya sekali lagi terima kasih banyak sampai ketemu lagi insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati